Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini adalah update terakhir di pasir salam pencanti masyarakatnya berberet berlaki-laki untuk masa depan pasir salam landscape hai 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 yo Dapat di bunga sakura Ini karang faruna warga Beres-beres Tanya nih sama Pak Lurah nih Pak Lurah hari ini banyak orang ngapain? Mempersiapkan untuk ikut serta masyarakat disunggu Di dalam rangka kerja bakti itu pendukung Jambore Jambore? Jambore ini stimulus saja tetapi untuk pembangunan yang lain Biar diperhatikan juga pemerintah melihat ini potensi yang tidak bisa diremehkan pasir halang ya Pak? Iya itu salah satunya Jadi kami dari lusun khusus lusun 3 ini sangat kompak sekali Mulai dari karang faruna Masyarakat hari ini datang 200 impil orang 200an ya? Iya 200an Jadi buktinya hutan asal dar Jadi udah diberesin Cuman untuk persiapan itu untuk parkir disini Jadi juga untuk camping disini Ini makan-makannya dari mana Pak Lurah nih? Nggak ada cuman hanya air ada Yang tidak datang kesini yang memberi itu salah satunya Terima kasih Pak Lurah sukses terus Biasanya membangun terus Nah itu tanggapan dan komentar di Pak Lurah ya teman-teman Dibersihkan Dilapangkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini kalau semua masyarakat bersatu seperti ini Insya Allah Kita punya impian besar Ya Ini lagi diberesin semua Tuh Dari sini Bapak-bapak juga Ayo ke Pasir Elang Ayo ke Pasir Elang Pasir Elang terus berbenah Ini bukan kabut Lur Tapi Sampah yang ditumpuk Dibersihkan Dibakar Weh Ketua Karang Tarunanya tuh Semua Burun semua Lur Teman-teman Ayo ke Pasir Elang Biar Pasir Elang rame Masyarakat nanti bisa Buka warung kopi Buka yang lain-lainnya Mudah-mudahan ini juga diperhatikan oleh Bupati Akses jalan yang ke Pasir Elang Supaya segera diperbaiki Pada kerja pakti semua Sip Mudah-mudahan makin rame Bantar Sari Tapi jongkok Kerisi rahat ya Pak Ode Weh Sip Jalan Pasir Elang Ke Bantar Sari Masih ada yang butut Pak Bupati sediakan aja Aspal, batu, koralnya Tenaganya masyarakat siap Asal jalannya halus Siapa ya? Iya Nih Pak Bupati nih Dengerin warga masyarakat Bantar Sari Tenaga siap Material siapkan aja oleh pemerintah Sama mesin-mesinnya gitu ya Gotong royong Sip Mantap Ini pinus ya teman-teman Getah pinus Mangkoting mana Mangkoting Indonesia ini sangat kaya Tinggal diberdayakan Masyarakatnya Mau Tapi pemerintah Harus Lebih memperhatikan Masyarakat di desa Khususnya Mereka butuh akses jalan Mereka butuh akses penerangan Mereka Juga Butuh Perhatian Karena yang paling merasakan Pembangunan itu adalah Di desa Kalau jalan ke desa itu Kurang bagus Masyarakat desa pun juga Terganggu Mereka bertani Mereka Dari hasil tani Hasil taninya diangkut Ke kota Mereka tidak berharap Bantuan dana Yang berlebih Tapi mereka butuh akses jalan Yang bagus Supaya juga Fasilitas Dan akses Mereka beraktivitas Bisa berjalan dengan baik Ini Itu Palurah Ya Palurah Masyarakat Ini dari Jam 7 pagi Katanya teman-teman Warga Masyarakat Kerja Bakti Haturnuhun 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 Hebat nih Bapak nih Gotong kayu Berapa kilo Sampai ke bawah Itu gitu Bawa sepeda Di panggul Sehat-sehat Panjang umur Sehat-sehat Ketemu icu Cicit-cicit-cicit Usianya Ya ini Masih di pasir helang Tuan-tuan Seharusnya Dikali rafikan Dikali rafikan Dikali rafikan Teman-teman Saya lagi di pasir helang Semoga sehat semua Dan saya berharap Semuanya baik-baik saja Kabarnya sehat Jangan lupa Ada waktu Liburan Bersama keluarga Mau bersepeda Mau dengan motor Mau dengan mobil Atau dengan apapun Ayo ke pasir helang Jangan lupa Mantap nih Teman-teman RPS Oh iya siap Kang Oji Dari Bandung katanya Oh Simon Adik sih adik Nih Juara jamprat Kemarin Juara hijit Ada winner Hati-hati 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 Pak Deddy Sudah datang nih Dari Dishud Mau makan simut Sibut Siwat Kemana Ada Kang Ulung Ada Kang Diki Ada Kang Hori Ada Kang Kaji Lesom Namanya bukan Kang Kaji Lesom Masihnya Siapa ini Pak Deddy Pak Deddy Pak Deddy Dari Kehutanan Suasana Malam Di Pasir Helang Perang Benerang Bermuda saya rembulan lor apalagi kalau lapunya ada tiga babi suasana malam di pasir helang terang ini gue esar untuk negeri ini diturunan ya ini posisi diturunan ada lampu tapi karena ini wattnya kecil cukupnya di bawah ini palurat juga kontrol dan itu yang di depan kalau lima lampu lagi atau dua lampu besar cukup lah yang seperti di atas paling nanti yang disana buat tempat parkir butuh satu lampu tembak besar juga ya beberapa lah ini palurat sudah memaksimalkan barangkali masih mau ada yang mendonasikan lampu buat jambore oke teman-teman inilah suasana malam di pasir helang jangan lupa datang ke pasir helang bisa berkemah atau bertandang saya merpasundan mengajak anda sekali lagi ke pasir helang melihat suasana malam terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati